pelatihan yang belum Anda fahami, silahkan nanti bisa ditanyakan sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa, dipersilahkan saya mau tanya nomor 2 soal kuis kemarin Pak ini dengan siapa ya? Arsyad Pak kita bahas saja, tidak apa-apa request pertama untuk membahas yang nomor 2 ini dulu tentang persamaan bidang dan garis ini pertanyaannya adalah tentukan persamaan bidang yang melalui titik key ini dan sejajar dengan garis potong bidang V1 dan V2 ini kita diskusi ya jadi tolong nanti kalau saya tanya Anda aktif menjawab, jangan diam saja ini bisa lihat selesai ini ya bisa Pak jadi pertanyaannya adalah persamaan bidang itu dulu persamaan bidang, maka yang kita butuhkan untuk menentukan persamaan bidang adalah vektor normal dan titik yang dilalui titik yang dilalui sudah diberikan pada soal yaitu key ini oke, itu dulu ya kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah vektor normal vektor normal dari bidang itu nah disini untuk mencari vektor normal itu cluenya adalah ini bidang ini nanti yang kita cari persamaan ini dia sejajar dengan garis potong dua buah bidang sejajar dengan garis potong dua buah bidang jadi kira-kira kalau mau kita gambar itu secara seterhana gitu ya biar Anda punya gambaran ya kalau Anda sempat dan bisa itu Anda bikin gambar jelek-jelekan gitu maksudnya tidak terlalu bagus untuk sekadar jadi ilustrasi itu memudahkan Anda mengerjakan soal gitu ya misalkan ini bidang pertama kemudian bidang kedua saya gambar bagaimana gini aja dan sampai jumpa ya selamat menikmati sepeda untuk ilustrasi saja jadi katakanlah bidangnya seperti ini jadi ini buah-buah bidang ini angkap ini tadi soalnya disebutkan bidang V1 dan V2 angkap saja ini V1 ini V2 sorry, waitboardnya ini di layar Anda mirror apa enggak? enggak Pak lurus ya, benar ya? tulisannya ya? iya Pak baik, jadi kita punya dua buah bidang yang saling berpotongan itu nah, bidang ketiga yang kita cari yang kita cari apa namanya persamaannya itu sejajar dengan garis potong dua buah bidang ini berarti garis potongannya kan ini ya nah, ini kita anggap G ini G ini adalah garis potong antara V1 dan V2 itu ya nah, bidang yang ketiga itu sejajar dengan G ini sejajar itu berarti kalau G-nya horizontal seperti itu bidangnya bisa menghadapnya macam-macam kan jadi kalau kita anggap bidangnya horizontal itu maka ini sejajar seperti ini ini sejajar ini sejajar kan ya kemudian begini sejajar begini juga sejajar di atasnya gini juga sejajar gitu ya di atasnya gini apa namanya kertas yang saya pegang ini adalah bidang yang ingin dicari persamaannya ini sejajar dia di belakangnya sana juga sejajar di bawahnya juga sejajar pokoknya sejajar dengan apa namanya garis itu tuh bisa bermacam-macam ini ya bermacam-macam tempatnya nah, yang menentukan lokasinya adalah titik yang dilalui tadi sudah punya gambaran dulu ya ilustrasinya sudah punya dulu ya halo sudah Pak anggaplah saya gambar di sini titik yang kita cari bisa gambar di bawah ini biar Anda punya gambaran nah ini tuh, sorry jadi dia di bawah di bawahnya garis itu bidang yang horizontal ini nah, jadi dia bidang yang berwarna biru ini ini kita kasih nama V3 dia adalah bidang yang kita cari persamaannya ini sejajar dengan yang atas itu dan diketahui dalam soal dia melalui titik key gitu ya titik key-nya adalah 2 main 2,1 nah, kalau bidangnya ini sejajar dengan garis maka kedudukan normalnya bagaimana menurut Anda normal dari bidang ketiga bagaimana normal itu kan bentuknya harus tegak lurus dengan bidang tuh arahnya betul nggak? betul Pak berarti kalau kita gambar faktor normal dari bidang ketiga kan gini betul nggak ini? betul Pak nah, berarti posisi faktor normalnya bagaimana dengan garis potongnya tegak lurus Pak ini Vn ini Vn atau Nv lah ya normal normal bidang V ini kan dengan garis G ini tegak lurus paham ya? kalau tegak lurus berarti nanti itu yang akan kita gunakan untuk mencari tapi yang pertama berarti kita harus tahu G-nya dulu lah ini mungkin yang sebagian Anda bingung padahal kita sudah punya persamaan V1 dan V2 gitu ya V1-nya adalah ini V1-nya ini kok geser-geser ini V1-nya persamaannya 2x plus y plus 2z sama dengan 2 itu ya kepotong ya V1-nya V1-nya 2x plus y plus 2z sama dengan 2 V2-nya x min 2y plus z sama dengan 1 nah untuk menentukan garis potong ya garis potong ini kita tinggal intinya memasukkan atau apa namanya nilai yang sama pada salah satu variabelnya dengan memasukkan salah satu nilai yang sama dan nanti kita akan mendapati 2 variabel yang lain gitu ya jadi kita ambil x sama dengan 0 jadi jika x-nya sama dengan 0 kita akan memperoleh V1-nya apa? halo V1-nya jadi apa ini? y plus 0 sama 0 y plus 2z sama dengan 2 V2-nya menjadi min 2y plus z sama dengan 1 gitu ya nah ini tinggal kita eliminasi ini kita kita eliminasi nanti kita akan dapatkan apa namanya y dan z ini karena belum sama yang atas saja kita kalikan dengan min 2 gitu ya ini sorry yang atas kali min 2 yang pola kali 1 itu jadi langsung aja disinilah ini kali min 2 itu min 2y ini jadi min 4z ini jadi min 4 dikurangi hasilnya berapa ini min 5z sama dengan min 5 ya berarti z nya sama dengan 1 masukannya salah satu persamaan masukannya persamaan kedua ini kita akan memperoleh min 2y plus 1 sama dengan 1 berarti y nya berapa y nya ini 1 min 1 0 ya berarti y nya 0 betul 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 apa namanya sorry sorry saya pasti bingung bukan itu mohon maaf salah 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 ini kalau mencari titik mohon maaf ini nanti kayak gini itu kalau kita mencari titik dari eh sorry titik yang dilalui oleh dua buah ini ya apa namanya yang dilalui oleh perpotongan g gitu maksudnya jadi ya apa tapi nanti kepakai ini di soal yang b kepakai jadi ini ini saya kasih nama titik p ya kemarin di kunci itu titik p ini berarti x nya 0 y nya 0 z nya 1 seperti ini titik pada garis g gitu ya nah titik pada garis g nanti untuk apa itu untuk ini untuk mencari jarak antara titik g dengan garis g nanti ini itu soal yang kedua mohon maaf eh ya apa jangan ini masih bisa kita gunakan nanti nah kalau mau ngecek beneran gak sih titik itu bener pada garis perpotongannya titik ini bisa anda masukkan ke dua buah bidang ini kalau dia memenuhi di dua buah bidang itu betul berarti dia pasti melalui perpotongan ini masukkan aja ke sini 0 0 1 betul kan 0 0 1 sama dengan 1 ini 0 0 2 kali 1 berarti 2 sama dengan 2 betul jadi titik itu berada pada bidang V1 sekaligus pada bidang V2 artinya titik itu berada pada garis singgungnya garis perpotongan antara bidang V1 dan V2 jadi itu cara mencari titik ya ini berarti kelewat ini harusnya nanti untuk menyelesaikan soal yang B soal yang A itu tadi padahal yang kita cari adalah ini ya berarti buk gak usah perlu mencari persamaan garis G kita cukup mencari vektor arah dari garis G nah kalau garis G itu arahnya kesana anggaplah gitu ya maka hubungannya antara vektor normal V1 dan V2 apa itu perpotongannya ini ini kan G itu perpotongan perpotongan antara garis sorry bidang V1 dan bidang V2 maka kalau kita memiliki vektor normal dari V1 dan vektor normal dari V2 kira-kira untuk mencari G itu diapakan vektor normalnya halo paham gak maksudnya ini bingung anda suara saya denger gak ya kok meneng gue denger pak paham gak maksudnya bingung saya bingung pak ini bingung tata ilustrasi meneh kita rodo ke medun kamerane ini lihat nah anda lihat ini anggaplah papan tulis ini yang menempel di tembok saya ini dia bidang V1 atau V2 lah ya karena dia V2 yang V2 yang vertikal ini jadi anggaplah anggaplah ini V2 papan tulis ini dan temboknya itu terus meja ini ini V1 perpotongannya mana sekarang perpotongan antara tembok dengan meja ini yang mana ini kan kepetan ini betul gak betul pak betul pak betul ya nah berarti anggaplah ini perpotongan ini sepanjang sana sampai kanan sampai kiri ini ini adalah baris G tadi perpotongan nah sekarang ini V2 tadi ini V2 yang bawah ini V1 berarti faktor normal V1 seperti ini ya sedang yang berdiri itu faktor normal V1 terus faktor normal V2 itu mengarah kemana ke depan pak ke kamera ke depan belakang gini kan ke kamera gini kan perlu gak iya pak iya pak berarti garis G ini yang bawah itu kita perhatikan garis G ini ke sini ini 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 dengan kedua faktor normal ini tegak lurus semua apa enggak iya pak iya pak iya pak nv1 dia tegak lurus dengan nv2 dia juga tegak lurus betul enggak betul pak betul pak betul pak betul ya dengan demikian saya katakan berarti nanti garis G ini faktor arahnya faktor arah dari garis G ini dia adalah hasil kali silang dari nv1 kali nv2 karena hasil kali silang antara dua buah faktor adalah sebuah faktor yang tegak lurus dengan keduanya paham gak pakai aturan tiga jari gini jadi kalau ini yang yang telunjuk ini v1 terus ini yang dari tengah ini v2 maka hasil kali silangnya kan ke atas dia tegak lurus dengan keduanya dan sekarang ini nv1 nya adalah nv1 nya adalah ini sepedal yang berdiri ini nv2 nya adalah ini penggaris ini yang mengarah ke depan ini maka hasil kali silang dari nv1 dan mv2 adalah garis G tadi itu terarah garis G karena ini sampai ke kanan kiri ini dia pasti otomatis tegak lurus dengan keduanya betul gak betul pak paham sampai sini dulu paham sampai sini paham pak paham ya oke baik kita kembalikan ke sini kameranya oke nah sekarang berarti untuk mencari vektor arah garis G jadi ini saya tulis ag gitu ya nanti ya vektor arahnya ini ini katakanlah ag maksudnya arah dari garis G berarti vektor arah garis G itu sama dengan normal dari v1 dikali silang dengan normal kali v2 normalnya v1 kan ini 2, 1, 2 ini normalnya v1 2, 1, 2 diperoleh dari koefisien x, j, z normalnya v2 berapa? 1 min 2 min 2 1 gitu ya betul gak? betul pak nah kali silangnya saya kira gak perlu saya jelaskan lah anda bisa lah ya mencari kali silang sendiri tapi kemarin hasilnya adalah kali silangnya itu berapa? 5, 0, 5 ya? iya pak 5 0, 5 nah ini 5, 0, 5 ini hasil kali silang dari ini 2, 1, 2 dengan 1 min 2 satu hasilnya 5, 0, 5 ini nah sudah berarti kita punya garis A ini kita punya A, G ini A, G adalah meter arah dari garis G kalau yang ditanya adalah apa sih soal A tadi soal yang pertama persamaan bidang ya iya pak pertengahan bidang V3 berarti kan kita mencari NV3 dulu betul? iya pak NV3 apa kaitannya dengan AG tegak lurus kan ini iya pak iya pak karena tegak lurus berarti NV3 kalau dikali AG produknya berapa? 0 pak nah kita tinggal cari kira-kira apa namanya faktor apa sih kalau dikali 505 sama dengan 0 itu kan gampang ya tinggal paling mudah 0, 1, 0 gitu misalkan betul nggak? oh saya kemarin apa salah ya saya bikin kuncinya ya kitar normal bidang yang sejajar dengan yang oh maaf-maaf saya kayaknya ada yang salah kemarin tapi nggak apa nanti kita ulang lagi berarti barangkali nilai Anda benar nanti saya revisi soalnya adalah sejajar dengan garis potong sejajar dengan garis potong oh iya ini persamaan bidang persamaan bidang yang sejajar dengan garis potong oh berarti ini harusnya kita dapat nv3 nya kita nggak langsung pakai ini ya nggak langsung pakai ini untuk mencari persamaan bidang bidang kita harusnya ini apa ini ambil saja 1 0, 1, 0 ya karena ini kalau kita kalikan dengan kalau kita kalikan dengan 5, 0, 5 kan hasilnya kosong betul nggak ini maka ini kita jadikan sebagai nv3 itu ya mohon maaf mungkin saya salah kuncinya yang nomor 2 ini 2A nah kemudian kalau sudah kita tinggal masukkan ke sini rumus persamaan bidang rumus persamaan bidang bagaimana berarti x-2 koma y plus 2 koma z-1 gitu ya dot product dengan ini kan dot product dengan 0, 1, 0 ya 0, 1, 0 hasilnya harus sama dengan 0 gitu ya ini kan x-x0 y-men-y0 z-men-z0 dot product dengan faktor normalnya hasilnya harus sama dengan 0 betul gitu rumusnya halo betul nggak rumus persamaan bidang betul nggak betul pak berarti ini harus saya berapa ucap jawabannya y plus 2 sama dengan 0 atau y sama dengan min 2 ini berarti jawaban persamaan bidangnya yang kita cari nomor A ini V3 nya ini y sama dengan min 2 saya salah kemarin berarti ya kuncinya ada yang jawaban Anda harusnya benar gara-gara kuncinya salah terus jadi salah masih nyimpan jawaban Anda kemarin oh kemarin saya salahnya ini saya salahnya ini langsung saya gunakan sebagai faktor normal bidang V3 wadah tidak ini setelah kita gambar itu ilustrasinya nggak seperti itu ya karena bidang yang baru sejajar dengan garis potong maka faktor normal bidang yang baru ini justru harusnya tegak lurus tidak bisa langsung kita pakai AG ya mohon maaf jadi jawabannya yang benar ini jadi sama dengan min 2 ada yang harusnya benar apa tetap aja salah permisi pak mau tanya pak silahkan mas itu berarti kan berarti bakal ada banyak ada banyak faktor yang kalau digit protek sama 5,0,5 itu hasilnya nol kan berarti jawabannya harus itu kan ini ya nggak harus Y ya harus itu tapi apa namanya oh tidak harus betul mas jawabannya bisa sangat banyak sekali misalkan ada pakai berapa misalnya 1,1 men 1 1,1 men 1 ya boleh 1,1 men 1 boleh karena 1,1 men 1 dikalikan ini hasilnya nol juga ya lo lagi tinggal dimasukkan ke sini jawabannya yang lain jadi tidak tunggal memang bidangnya mas sesuai ilustrasi saya tadi mas jadi ini ini hanya bidang yang di bawahnya seperti ini padahal bidang di bawahnya yang sejajar banyak sekali ya ada ini ada atasnya lagi ada atasnya lagi itu kan semuanya sejajar ada atasnya lagi belum lagi yang miring-miring dikit ini miring-miring ini tetap masih sejajar kan depannya sejajar atasnya sejajar serong gini sejajar jadi bidang yang sejajar dengan ini itu banyak sekali gitu mas ada pertanyaan lagi jadi salah ini kuncinya dan berarti justru kemarin ada yang salah tapi dibenarkan ya karena ini ya jadi nomor 2 itu ya oke mohon maaf jadi nomor 2 itu mungkin ada yang benar tapi disalahkan juga ada yang salah tapi dibenarkan terus ini dulu untuk mencari jawaban yang B kalau yang B sepertinya tidak ada perubahan yang B itu kita peroleh dengan cara mencari titik tadi ya titiknya sudah ketemu ini 001 ini 001 ini sudah ketemu titiknya kemudian jarak titik key jadi titik key ini 2-21 dengan garis ini berarti tetap kita mencari sebuah titik di garis itu gitu ya katakanlah titiknya ada di sini ini titik P nya gitu ya berarti nanti kan kita mencari sektor P key kan ya sektor P key P key atau key sama aja lah arahnya pulak balik itu sama aja nanti rumusnya kan dia sama dengan apa namanya 001 kemarin pakenya 100 tapi sama aja karena yang kemarin yang saya nolkan Z nya dulu kalau ini yang saya ambil 0 X nya dulu tapi gak masalah itu coba kita cek aja harusnya sama dengan titik 001 yang bawah ini bisa saya hapus gak ini persamaan bidangnya jawaban bisa saya hapus bisa pak bisa pak bisa hapus dulu PG 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 rumusnya setelah kita mendapatkan PG adalah jarak ya rumus jarak itu ini N3 Nv3 Nv3 di dot atau di cross ya di rumus jarak titik dengan garis itu di cross eh dot ya bukan cross contoh bat 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 ini bat bat peki per N3 gitu ya saya saya agak-agak rumus jarak titik dengan jarak jarak titik ke garis titik ke garis titik ke garis titik ke garis kan iya pak betul ya cross product yang atas adalah cross product dari normal bidangnya yang bawah ini juga normal bid panjang panjang cross productnya yang bawah panjang normal bidangnya betul ya betul ya ini normal bidang itu di cross product dengan sektor yang terbuat dari titik di bidang dan titik di garis betul kalau dicatatkan anda mungkin PT ya betul ya betul pak oke jadi ini yang atas berarti cross productnya berapa sekarang nv3 nya berarti kan ini tadi mana tadi nv3 tadi ilang malah 505 tadi ya betul gak nv3 yang sudah kita cari tadi ya hasil kali silang 212 dengan 1 main 21 tadi oh enggak deh sorry nv3 banyak kemungkinan ya ini ya nv3 kan yang penting tetap lurus dengan tetap lurus dengan ini ya tetap lurus dengan betul ya tetap lurus dengan garis G ya oke lihat kamu nv3 tetap lurus dengan garis G betul garis G nya faktor arahnya adalah gila mau mbak mas 505 tadi betul iya pak iya pak jadi kita boleh pakai apa saja disini anda kalau misalkan mau pakai yang mudah ya berarti ini 0 1 0 gitu ya 0 1 0 ya nanti berarti jaraknya adalah plus product 0 1 0 dengan 0 0 1 itu berapa ya eh 0 0 1 P key P key P main key oh dibuat dulu berarti P key nya berarti P main key Atau key main P juga sama key main P berarti berjadi 2 main 2 0 gitu ya nah ini cross product antara 2 main 2 0 dengan 0 1 0 itu berapa 2 main 2 0 0 1 0 2 main 2 0 1 berapa berarti ini X nya berapa X nya 0 main 0 Y nya 0 main 2 berarti ini 0 main 2 Z nya berapa Z nya min 2 pak 2 2 apa min 2 2 atau Z nya kan ini berarti 2 main 0 kan berarti 2 tau betul gak 0 main 2 2 betul gak ini halo betul gak ini ini kan 2 main 2 0 0 1 0 X nya berarti diambil dari 2 ini 0 main 0 0 Y nya dari ini dan ini 0 main 2 eh 0 main 2 jadi main 2 Z nya kan ini kali ini 2 dikurangi 0 2 betul gak betul pak halo berapa nya berarti 0 main 2 2 itu adalah PNV3 dikalikan PQ panjangnya berapa berarti panjang dari 0 main 2 2 bagi panjang dari NV3 nya berarti 1an ini panjangnya ini jelas 1 ini berapa berarti itu berapa 4 tambah 4 berarti 2 kartu 2 2 kartu 2 ya oke itu itu jawaban yang benar berarti kemarin ada yang jawabannya kemarin 2 kartu 2 halo kan gak gak ada saya tidak jadi itu cara untuk mencari nomor 2 ya berarti di kunci saya salah semua karena untuk mencari B kita tetap menggunakan NV3 ya di kunci yang kemarin itu saya NV3 nya menggunakan 505 padahal ini salah bayangan saya ini bayangan saya ini garis dengan garis jadi kalau sejajar nanti vektornya tinggal langsung pakai vektor ini itu bisa ternyata ini kemarin bidang dengan garis kan ya karena bidang dengan garis maka vektor normalnya ini kita harus mencari dulu ya mencari vektor normal yang tekan lurus dengan vektor arah ini jadi yang harus dikalikan dulu dengan 505 hasilnya 0 itu yang bisa kita pakai gitu itu ya ada pertanyaan lagi silahkan ini tahu faktor NV3 banyak kemungkinan karena tadi itu mas penjelasan saya tadi kan gini bidang yang tegak lurus eh sorry bidang yang sejasar dengan G kan mas iya pak iya pak bidang yang sejasar dengan G itu banyak mas jadi bisa yang benar-benar ini benar-benar di bawahnya gitu kalau di bawahnya gini kan nanti dia punya vektor normal sendiri arahnya ke atas bawah gitu tahu gak betul pak bidang ini saya miring saya romkan sedikit gini mas bukan secara penan kiri tapi secara maju depan belakang gitu ini masih sejajar gak dengan garis itu masih pak saya naikkan lagi gini masih sejajar gak masih dan selesinya ini kan sejajar jauh 360 derajat kan mas jadi kira-kira bidang yang melingkari garis gini itu kan dia sama sejajar semua dengan garis gini iya pak benar gak padahal ini kalau kita geser sedikit saja kita naikkan sedikit set gitu kira-kira vektor normalnya berubah gak berubah pak gak berubah makanya itu vektor normalnya kemungkinannya banyak sekali itu mas maksudnya oke paham ya paham pak masih pak itu maksudnya oke silahkan kalau tanya lagi gak apa-apa biar benar-benar paham anda bagus pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya jadi tidak sekedar pada rumus-rumus karena ini tentang konsep geometrinya pentingnya apa tidak semua rumus kan diberikan disini anda hanya diberikan tiga rumus jarak kan jarak titik ke garis jarak titik ke bidang kemudian jarak garis ke garis silahkan nanti saat anda menggunakan ini untuk aplikasi kan nanti bisa anda kembangkan sendiri yang penting anda memahami konsep tentang tadi vektor arah vektor garis kemudian vektor normal gitu ya kemudian apa namanya kedudukan antara dua buah benda cara mencari jaraknya dengan konsep bantuan vektor bagaimana itu nanti pada aplikasinya apa saja yang penting berkaitan dengan titik dan garis atau garis dan bidang anda bisa mencari rumusnya sendiri jadi misalkan anda disuruh mencari jarak antara biasanya kalau dulu terapanya sih di ini ya kalau terapanya sih di SMA malah dulu misalkan ada gambar balok atau kubus gitu ya tapi itu biasanya kita pakai rumus kita nggak pernah pakai bantuan vektor gitu ya karena dia belum sampai ke sana sih sama biasanya malah SMA itu langsung pakai ya kita punya ini misalkan kalau seperti ini kemudian nanti ada diagonal diagonal ruang ini ada diagonal bidang ini ada titik tengah-tengah diagonalnya misalkan gitu atau di sini misalkan titik tengah-tengah diagonal ruangnya sini kemudian suruh mencari jarak ini ke bisanya kemana jarak ini ke misalkan ke sini misalkan ini adalah tengah-tengah itu diambil sini itu ya jarak sini ke sini ini ke garis ini misalkan kan gitu ya nah ini sebenarnya konsep antara sebuah titik dengan sebuah garis kan ya nah ini nanti apa namanya itu aplikasi meskipun kalau di sini dulu kita tidak mengenal sistem ruang dulu kita belum pernah bicara sistem koordinat ruang dan mungkin dulu kita tidak pernah belajar banyak tentang konsep vektor makanya biasanya kita menggunakan rumus-rumus jadi tapi kalau ini mau kita analisa dengan konsep vektor dan ruang nanti akan gato gato itu maksudnya klop oh ternyata rumus dulu itu yang dulu kita cari kita gunakan itu kita peroleh dengan cara bantuan vektor dulu asalnya sebenarnya gitu ya kira-kira begitu jadi ini baru aplikasi pada soal lagi belum lalu aplikasi pada dunia nyata misalkan ini adalah sebuah ruangan gitu kan ya ruangan apa namanya gedung misalkan gitu ya ini sebuah gedung kemudian nanti ada lantai-lantai dalam gedung itu ada ruangan ruangan dalam gedung itu dan mencari jarak antara apa dengan apa misalkan kedudukan di suatu titik dengan kedudukan di titik yang lain itu nanti kira-kira apa namanya dalam konsep matematisnya konsep geometri analitiknya kita bisa pakai bantuan-bantuan tadi ada pertanyaan lain silahkan selamat menikmati